Dapat kerja nasional pertama PDI Perjuangan hari kedua digelar secara tertutup. Di antara agenda penting yang dibahas adalah meningkatkan kesejahteraan petani, buruh, dan nelayan. Di bidang politik, PDI Perjuangan mempersiapkan strategi untuk memenangkan Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu 2019. Dalam rekernas hari ini, PDI Perjuangan membentuk empat komisi yang akan membahas sejumlah isu penting dan strategis untuk PDI beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah mengevaluasi Pilkada Serentak 2015 dan proyeksi Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu 2019. Rekernas PDIP ini menjadi menarik karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyentil kinerja Menteri BUMN yang memperlakukan perusahaan-perusahaan negara seperti perusahaan swasta yang hanya berorientasi mencari keuntungan semata. Berbeda dengan yang terjadi saat ini, BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata atau yang sering didengungkan sebagai sebuah pendekatan bisnis to bisnis. Pada rapat-rapat komisi ini, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terbaiknya bagaimana menjalankan trisakti agar fokus pada upaya kemandirian ekonomi. Dari Jakarta, Fiki Rian, tim Liputan MNC Media, memberitakan. Dan langsung untuk menantai perkembangan di Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kita langsung bergabung dengan Rian Antono yang saat ini berada di J.I. Expo Kemayoran Jakarta. Ya langsung, Rian, seperti apa jalannya Rakernas PDIP untuk hari ini? Ya baik, Tommy. Hari ini memang merupakan hari kedua dari pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kali ini digelar di J.I. Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Namun, sesuai dengan patawan kami di lapangan bahwa hari ini cukup berbeda jika dibandingkan pada pelaksanaan hari kemarin atau hari pertama, pasalnya seluruh agenda dilaksanakan secara tertutup. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Rakernas kali ini sedang melaksanakan atau agenda hari ini terdiri dari sidang komisi, yang mana komisi terbagi menjadi empat dan keempat komisi tersebut diantaranya adalah komisi pertama yang membahas mengenai aspek-aspek haluan negara melalui pembangunan nasional secara semesta dan juga sikap politik. Sementara itu, untuk komisi dua membahas mengenai program-program kerayatan yang di mana diharapkan program ini dapat menyentuh rakyat serta mesejahterakan seperti elemen-elemen masyarakat petani, juga nelayan dan buruh. Dan tidak hanya itu saja, komisi dua juga membahas mengenai internal dari partai, ulang tahun partai dan juga bulan Bung Karno. Ada pun untuk komisi tiga membahas mengenai pemenangan pilkada, yang mana tidak hanya fokus kepada evaluasi pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2015, namun juga membahas mengenai proyeksi dan rencana sehingga partai demokrasi Indonesia Perjuangan dapat memenangkan pilkada serentak yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2017. Dan untuk komisi keempat membahas mengenai pemerintahan daerah yang mana di sini melakukan perencanaan dan apa saja yang harus dilakukan oleh para kepala daerah, baik yang sedang menjabat ataupun yang baru terpilih kemarin, sehingga dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintahan pusat. Dan berserkan informasi yang kami dapatkan juga, Tommy, bahwa Rakenas hari ini turut dihadiri oleh Menteri-Menteri, seperti Menteri Pertanian, yakni Amran Sulaiman, yang juga bersama dengan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti yang juga memberikan materi di Komisi 2, serta Menteri Dalam Negeri, yakni adalah Cahyo Kumulo yang turut memberikan materi serta pengarahan di Komisi 3. Sampai saat ini pun kami melihat bahwa pelaksanaan sidang komisi sedang diserhatkan dan akan kembali dilanjutkan sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan terus memberikan informasi lanjutan pasalnya, kami dengan awak media lainnya masih akan terus menunggu rencana pelaksanaan konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekaraputri dan juga saat ini kembali ke studio, Tommy. Baik Rian, terima kasih dan selamat bekerja kembali.